Intro Hai, bersama Faris di Bedaw Hobi Kali ini kita mau unboxing diecast Diecast apa yang mau kita unboxing? Ini dia Jadi ini diecast khusus Kenapa? Karena disini gak ada embel-embel premium Atau limited Atau sejenisnya Jadi kita sebut aja Ini diecast komika Edisi Jouichi Yoshikawa Jadi Jouichi Yoshikawa itu adalah Seorang seniman Kaligrafer Pasal Jepang Jadi bentuk kerjasama Komika dengan beliau Hasilnya seperti ini Diecast Dengan painting berupa Kaligrafi Jepang Nah contoh-contohnya ini nih Di sampingnya Kalau kalian bisa lihat Nah di atas mobilnya itu Printingnya itu Ada kaligrafi Nah untuk seri ini Kalau dia lihat dari kotaknya itu Total ada 6 Tapi 5 mobil yang jelas ya Gambarnya ada di samping-sampingnya ini Tapi Paling bawah Ada misterika Jadi kita gak bisa Milih-milih Mau dapat yang mana Karena kotaknya itu beracaan Juga harap dibuka ya Jadi gak bisa kita tahu Jadi memang betul Tebak-tebak bahagia Jadi edisi yang ini Seri yang ini Itu kemarin Dapet di harga Rp 109.900 Nah Kutun masih ada harganya Dan Mungkin langsung aja ya Kita unboxing Semoga Mudah-mudahan Dapet yang Streetcar-nya ya Sampai jumpa Hai sering semudah mudah-mudahan dapat yang bagus nih Oke bismillahillahirrahmanirrahim ternyata setelah di-unboxing kita nggak dapet yang misteri car nih karena ada sih yang ini nisam 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 apa nih X-Trailnya X-Trail ya tapi kalau teman-teman lihat keren banget ini mungkin kalau ada yang pernah punya mobil daikas serupa itu bandingin aja nih paintingnya ya ini ada kalifikasinya cakep nah itu dikoteknya ini ya enggak apa-apa deh ya udah bisa dibuka nih Sene Nah has Tomika itu lagi kayak ngepernya cakep ya enggak apa-apa ya enggak dapat yang misteri car tapi suatu saat ini bakal menjadi pressure deh karena kan dia setiap tahun yang diproduksi yang kayak gini eh misteri car itu ya ini itu udah sempet sih aku cari di internet kira-kira apa sih mobilnya ternyata mobilnya itu Lamborghini lupa mobilnya ternyata mobilnya tipe apa dan apa namanya harganya itu dijual di online shop sekitar Rp 400.000 jadi yang pertama kali lipat dari harga yang ini jadi ya mungkin karena itu tadi faktor tembak-tembak berhadiat tadi ya ini kita nggak bisa milih yang mana bisa kita dapetin jadi isi kotaknya cuma satu mobil ya ada yang lain isinya dan dengan kualitas seperti ini jujur saya pengen beli yang lain ya kalau bisa ngumpulin yang enam-namnya jadi catnya itu mulus kayaknya ini doff ya agak sedikit timbul di bagian kaligrafinya nah terus dibawahnya itu kalau biasanya hitam ini dia warnanya krim kuningnya krim kuning ke krim itu ini ada bacaan juichi Yoshikawa nah jadi ini memang khusus ya enggak beda sih ini ya kayak bannya juga nih catnya ada emas gitu ya dan detail dalamnya ini juga oke bahkan di bagian belakang ada kelihatan kayak apa ya Nggak tahu nih di atap bagian atapnya overall ini mahakarya sini kalau aku bilang sempurna dan ini oke banget oh ya kok dipegang-pegang kalau kayaknya smooth gitu kan kecin dan apa ya nggak tahu kayaknya baru kali ini beli daikas Tomica kayaknya spesial gitu jadi kayak speechless nggak tahu mau bilangnya apa ya tapi oke lah pokoknya worth it dibeli jadi ini salah satu daikas yang wajib harus kalian punya kalau kalian punya tomica khususnya oke sorry tadi ada gangguan di skucing meskat ini jadi itu aja buat temen-temen sekalian please jangan lupa like comment share dan subscribe channel kita ya sampai ketemu di video-video unboxing dari oke selainnya ciao dadah selamat menikmati selamat menikmati